Ya Tuhan selamatkan saya, saya berjanji akan mengikuti mu, tunjukkanlah kekuasaanmu untuk mengikirnya, tolong saya Tuhan Hai gengs, pasti kalian udah hafal kan? Tempat gue biasa melakukan pop-up-top-up segala kebutuhan, mulai dari top-up game, top-up pulsa, sampai layanan streaming yang lengkap banget apalagi kalau bukan di Itemku Nah, gue kan sering info-in juga tuh ke kalian, kalau di Itemku emang selalu banyak promo-promo menarik yang bisa bikin kita cuan Tapi kalau kalian mau lebih cuan lagi, nih di bulan ini, Itemku lah agak ada program yang namanya ICD atau Itemku Creator Skill Dimana ini tuh, program yang bisa ngasih kalian komisi, geng, gimana? Langsung berdenyutan nih, gendang telinga, lo mendengar kata-kata, hah ada komisi Caranya simpel banget, kalian bisa langsung daftar buat Apply ikutan langsung program ICD ini, pokoknya linknya di bawah ya Disitu pokoknya kalian isi aja semua data-data yang dibutuhkan, nah kalau udah nih, kalian akan mendapatkan link atau kode referral buat dibagiin ke orang-orang Pokoknya semakin banyak orang yang bertransaksi di Itemku lewat kode referral yang tadi kalian bagiin, otomatis kalian akan juga semakin banyak dapetin komisinya Yang bakal dihitungnya tuh setiap season-nya atau per bulan Pokoknya langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah Ya guys, jadi hampir dari mayoritas kalian semua nih, neror gue dengan komen Mau denger kelanjutan dari cerita Teman kita yang menama Karin tuh kemarin, mengenai dirinya yang ikut dalam gereja syetan Gue sampe membujuk Mbak Karin lagi nih, buat menceritakan waktu prosesnya Dia sampe bisa keluar dari sana, yang katanya tuh penuh teror Karena kan yang di video di awal, itu memang tidak diceritakan semua Karena memang selain udah panjang ya durasinya, sampe musah mulu gue ngomong mulu Dalam kiriman ceritanya Mbak Karin yang pertama pun, itu emang gak dijelasin juga gimana proses keluarnya Secara rinci begitu ya Namun, akhirnya Setelah katanya Mbak Karin sudah berdiskusi dengan pihak gerejanya sekarang Soalnya Mbak Karin ini memang udah pindah Dari kotanya dulu tuh, yang sekarang udah ikut suami Udah berkeluarga dia, Alhamdulillah Jadi maksudnya disini gerejanya sekarang itu bukan gereja yang melakukan pelepasan dulu Karena tadi udah pindah kota Dan setelah berdiskusi Mbak Karin diperbolehkan Untuk menceritakan sebagai kesaksian Supaya temen-temen disini juga nih, jangan sampe begitu ya Amit-amit gitu terjurumus Ke sesuatu yang sesat seperti itu Ya pokoknya kalau buat kalian yang belum nonton Tentang cerita awal mulanya tuh bagaimana sih? Kok sampe bisa tersesat masuk ke dalam gereja syetan Ya harus nonton video yang ini dulu Karena video kali ini cerita nyamuk deh video yang kemarin Istilahnya ini juga sampe ada part tua dadakan Atas dikuasaan paksaan dari netizen kalian semua Tapi sebenernya disini videonya lebih ke versi lainnya ya Itu versi pelepasannya sih ya Gimana caranya dia bisa keluar dari gereja syaitanirojim itu Abis itu tempat laknat banget ya Gimana enggak kalian masih inget kan? Cerita sama ritual-ritual yang dilakukan Yang bener-bener bikin Aduh cenat-cenut ini kepala dengernya Segala janin lah di blender Sampe pesta berkebun tuh bercocok tanam Yolo 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 Takut banget Oke deh langsung aja sedikit flashback dulu ya Ke cerita terakhir yang ada di video kemarin itu Setelah mbak Karin ini mengikuti proses ritual Di bulan Desember tanggal berapa tuh kita jadi lupa Tanggal 20 Desember kalau nggak salah ya Yang dia memutuskan untuk memberikan babynya Kepada pihak gereja syaitan buat dijadikan jamuan kudus Versi sesat tapi ya Lah sampe di blender terus kan mbak Karin pingsan tuh Abis ngeliat begitu ya Terus mendapatkan mimpi Dan pas pulang ternyata dia ketemu sama pendeta Felix kan Dan mbak Karin disitu juga melakukan pengakuan dosa Nah disitu pula kan sebenernya mbak Karin ini semacam udah memantapkan diri Untuk kembali ke jalan Tuhan Yang dalam cerita ini keluarga mbak Karin itu Kristen Katolik ya Namun kenyataannya ternyata tidak semudah itu untuk keluar Macem pacaran bosen terus putus gitu aja Nggak bisa begitu kawan Karena kan sebelumnya mbak Karin ini udah terlanjur apa istilahnya? Melakukan perjanjian darah atau ada ritualnya juga Yang dalam hal itu diibaratkan telah menjual jiwanya ke iblis Jadi dia udah melakukan jam ini udah teken kontrak Ibaratnya misalkan kalau orang ini udah kawin Eh tau-tau suaminya melakukan KDRT Dilaporin lah nih Biar dia bisa keluar Dia udah bebas Orang-orang juga ngeliatnya udah lega gitu kan Dengernya bangga Akhirnya kamu bisa bebas bahagia Eh ujung-ujungnya tapi laporan di polisi tuh dicabut Sama sang istri sendiri Karena alasan ABCD begitu Ujung-ujungnya dia kembali tuh Keperlukan suaminya Ya sama sih mbak Karin juga begini Nih ceritanya nih ternyata Yang padahal semenjak awal ketemu Pak Felix itu Harusnya kan udah mulai bener Tapi ternyata mbak Karin yang padahal nama belakangnya bukan Karin sejora ya beda Ngosip mulu deh tadi kita mau cerita horor Heran deh Van Dalam dirinya tuh ada semacam pergolapan buatin Dimana Karinnya awal-awal merasanya ya Kalau dia misalkan mengikuti jalan Tuhan nih Emangnya hidupnya pasti dijamin lebih bahagia begitu Bisa jadi lebih mudah pikirnya Soalnya kenyataannya Semenjak dia akan masuk ke gereja setan Itu semua keinginannya Memang kejadian Kalau kalian inget tuh ya ceritanya ya Mulai dari diterima tuh di kampus sidaman Terus dapet banyak duit Sama bisa Oh no oh yes oh no oh yes begitu Amat cowok cakep impiannya Terwujud semua itu Walaupun semua itu dengan sadar Karin tau istilahnya apa ya Ya sesat haram Namun di satu sisi si Karin ini juga banyak melihat Kalau orang-orang di dunia ini ternyata misalkan kehidupannya kelihatan mewah Kelihat mapan, bahagia, sukses Lah sesat semua Karena kan banyak tuh emang ya jemaatnya Yang di gereja setan yang pada sukses-sukses kan Yang katanya orang-orang penting Makanya dia bisa sampai dapet koneksi Masuk ke kampus unggulan Jadi Karin ini mikir Terus kalau dia memang mengikuti jalan Tuhan Kembali ke jalan yang benar ya Jaminannya apa nih Agar dia bisa tetap bahagia Ntar yang ada kalau sengsara ujung-ujungnya dia malah nyalain Tuhan Lagi-lagi tapi disclaimer ya Disini kalau misalkan kalian iman dirasa-rasa lagi cetek, lagi goyah Atau lagi rendah-rendahnya gitu Jangan nonton video ini dulu dah Takut, takut Mending kalian keluar dulu dah Luga pintu, ambil air wudhu Atau misalkan kalian nasirin ke gereja dulu sana Toba tuh pada Soalnya si Karin ini memang menjadi semacam wanita seutuhnya Yaitu gak mau ngelopasi dua-duanya Altyaz di satu waktu nih Nanti dia datang ke gereja lama Dan menemui Pak Felix di sana Untuk didoakan bersama para hamba Tuhan Jadi pokoknya kalau katanya di Kristen tuh Orang-orang yang sering mendoakan para jemaatnya Itu disebutnya hamba Tuhan Ya tapi kalau salah-salah mohon maaf kita ya Kalian komen-komen aja di bawah di koreksi Nah tapi di satu sisi juga Karin ini masih suka colong-colongan Sesekali datang ke gereja sehatan Untuk apa? Buat setor muka Karena sebenarnya dia tuh masih pengen Kuliah di tempat yang udah dijanjikan tuh Nah misalkan kalau dia keluar nih otomatis Bisa-bisa opportunity-nya itu ikutan hilang juga dong Salah satu alasan yang tadi dimikirin Apakah dia tetap bisa bahagia itu itu tuh Ya berarti kalau gue keluar dari gereja sehatan Gue gak jadi di kampus itu Sementara background gue di kampus lama Kan udah di DO nih ada catatan jeleknya Takutnya susah buat melamar-lamar ke kampus-kampus yang bagus lainnya Intinya si Karin berpikir Emangnya kalau gue kembali ke jalan Tuhan Tuhan nih bisa tetap masukin gue ke sana Secara kalau di gereja sehatan kan ya masukin dia Itu karena koneksi sesama jemaatnya Yang tersebar di mana-mana gitu kan katanya Makanya Karin tetap ke gereja sehatan itu tuh Buat setor muka Tapi memang udah gak jadi pengurus Atau sudah tidak melakukan pelayanan di sana Yang maksud tadi biar gak usah ikut ritual yang aneh-aneh lagi lah Walaupun jadinya gak dapet uang ya kan Karena kemarin uangnya lumayan tuh kerja di situ Cuman lagi-lagi orang tuanya Karin Itu kan basicnya masih tergolong mampu Jadi masih bisalah buat membiayai kebutuhannya si Karin Namun ternyata ya si Karin ini lumayan naif juga ya Dia kira bisa mengelabui dua gereja ini Antara gereja yang benar sama gereja setan Ya dikira dia kucung-kucungan begitu gak bakal ketahuan kali Kayak berasa bodoh-bodohin dua cowok Siang sama si ini ntar malamnya sama si ini Iya biasaan emang nih cewek-cewek Semuanya diembuat aja Gak mikirin perasaan laki Mau menang sendiri aja Maaf ya kita kebawah suasana Karena gak lama kemudian hal itu pun Memang diketahui sama Pak Richard Yang ternyata Si pendeta sesat itu Pak Richard Buat nge-rewind sedikit lah ya nih memori kalian Ya mungkin kapasitasnya cuma 64GB nih gue rasa-rasa Suka ngeheng itu lupa-lupa Hah Pak Richard sapi Kalo di gereja sesat pendetanya itu namanya Pak Richard Dan kalo yang di gereja yang benar namanya Pendeta Felix Nah pokoknya waktu si Karin lagi di gereja sesat itu Bersama jemaat lain yang melakukan puji-pujian seperti biasa Dan nyanyi-nyanyi yang ditunjukkan kepada Iblis Setelah selesai dia dipanggil tuh ke ruangnya Pak Richard Karin Bapak tau kamu sudah jarang datang Dan sudah tidak juga menjadi pengurus Tapi bukan karena kesibukan di rumah kan Tapi kamu sedang mau melakukan pelepasan Sebenernya apa yang kamu bimbangkan Cerita saja Mungkin Bapak bisa bantu Si Pak Richard tuh ngomongnya dengan ada yang Alus gitu Kayak kebapakan banget Bukannya kayak ngegas Hah? Kamu coba-coba keluar ya? Awas ya kamu Gak begitu mulutnya si Pak Richard tuh Halus banget gitu Didengernya enak gak Merabat aja Nah si Karin kan dalam hati nih Itu kayak aduh Gue bodoh banget ya Berpikir kalo perbuatan gue nih gak bakal ketahuan Secara dia berurusan sama orang-orang syetan Ya pasti ketahuan lah Yaudah akhirnya dia ceritakan tuh Apa yang sebenernya dia rasakan Dan dia takutkan Serta mimpi-mimpi yang pernah dialaminya Pas ke ritual tuh Yang terakhir kali Yang dia melihat salib besar dan bercahaya Makanya dia mau tobat Dan Pak Richard juga posisinya disitu kayak seorang psikolog Jadi kayak dengerin aja gitu sahabat Nganggu Nganggu Terus setelah Karin ini selesai ngomong panjang lebar Pak Richard juga akhirnya bilang Sedari awal kan kamu memang sudah tau juga kan sebenernya Dan kita juga sudah pernah mendiskusikan hal ini Mengenai konsekuensi manusia menyembela iblis sebelumnya Saya juga mengakui kok Kalo kuasa terbesar itu memang datangnya dari Tuhan Iblis aja diciptakannya oleh Tuhan Dan mimpimu itu memang mungkin pertanda dari Tuhan Untuk kembali ke jalannya Tapi apakah kamu tidak menyadari suatu kebenaran dalam hal ini Kebenaran apa Pak maksudnya Si Karin kan soalnya bingung ya Maksudnya apa Karin dirimu sudah menjadi pendosa dan bersekutu dengan setan Hingga menyerahkan juga keturunanmu untuk jemuhannya saja kan Dimaafkan akhirnya oleh Tuhan Jadi benarkan omongan Bapak Kalo Tuhan itu maha-maaf dan maha baik Karin disitu masih ngangguk-ngangguk aja Kalo begitu Jika saat ini hatimu ingin kembali kepadanya Ya silahkan Kami disini tidak akan ada yang memaksa Tetapi berarti Kamu sudah bukan bagian dari kami lagi Dan otomatis kami tidak bisa membantu kamu lagi Namun jika kamu nantinya ingin kembali kesini Dengan tangan terbuka Pasti akan kami persilahkan Karena kamu ini sudah dianggap pengikut yang berjasa Karena telah memberikan jamuan Dan jangan khawatir juga Jika di tengah jalan kamu ingin kembali ke Tuhan lagi Kamu pasti akan dimaafkan Bukankan tadi Tuhan itu maha-maha Jadi antara sekarang atau nanti dirimu ingin kembali ke Tuhan Seharusnya tidak masalah untuk Tuhan menunggu Sampai kamu benar-benar yakin dan mantap untuk itu Ih takut banget logo pribadi nih pas denger ceritanya Apalagi nih part ini Kayak bisa gitu ya Mulutnya tuh Pak Richard Emang halus sih nada Ya Gak merepet gitu ngomong yang kasar-kasar Enggak Kalimat-klimatnya kayak kedengerannya baik Tapi isinya sebenernya jauh lebih horor Daripada kata-kata kasar Karena manipulatif dan menyesatkan banget bikin orang jadi goyah Abis ya sih Karin Abis mendengar hal itu Yang kemarin-kemarin kan hatinya sebenernya udah mau kembali ke Tuhan Ke jalan yang benar Udah sempat didoakan juga Dapet mimpi lagi Biasanya mah ya orang kalau udah dapet mimpi Langsung pada tobat bawaannya Eh ini digeser-geser lagi kemantapan hatinya tuh Kayak kalimat tadi tuh Kalau kamu mau keluar Berarti kamu bukan bagian dari kami lagi Dan kami udah gak bisa bantu lagi Lah di otaknya Karin kan langsung berpikir Ini fix maksudnya kampus yang dijanjikan waktu itu Gak jadi deh Nah terus dari situ sekarang nih lanjut mikir lagi Misalnya aja dia ngikut nih Sampai ber-ber masuk menjadi mahasiswi di kampus itu Terus nanti di tengah-tengah ya Gue kabur aja lah dari gereja setan Ya kan gue udah jadi anak situ Udah jadi mahasiswinya Karena kalian inget lagi gak nih? Semoga masih inget lah ya Kampus yang dimasuk itu kan katanya beda kota Sama gereja setan cabangnya Pak Richard ini Nah nanti di kota baru itu Bisa kali dia kabur Udah gak di dalam pengawasannya Pak Richard kan Eh tapi tunggu-tunggu Apa ntar jangan-jangan pas gue kabur dari gereja setan? Eh tau-tau gue dikeluarin dari kampusnya Ya bisa-bisaan aja kan ya Soalnya dia aja masuknya lewat jalur dalam Jadi gak menutup kemungkinan juga dikeluarkan terus waktu-waktu Wih jadi galau banget sih Bimbang nih si Karin nih Apa ntar aja di gue tobatnya habis lulus kuliah Toh Tuhan bisa nunggu kali ya Kan alasan gue juga nih Buat kuliah, buat pendidikan Biar punya masa depan yang bagus Bukan buat yang aneh-aneh juga kok Mulai deh tuh mencari pembenaran gengs Akhirnya si Karin bilang ke Pak Richard Tapi Pak masalahnya pihak gereja lama dan hamba Tuhan disana Itu udah tau tentang saya Dan sepertinya mereka juga tidak akan begitu mudah melepaskan saya Untuk bisa keluar dari gereja ini Nah apakah boleh saya tetap kesana Untuk sekedar menenangkan mereka lah Biar mereka nih gak curiga Kalau saya sebenarnya masih gabung sama gereja setan Pak Richard disitu cuma tersenyum dan kayak menjawab Maaf Karin Di dunia ini tidak ada yang suka untuk diduakan Apalagi hidup itu kan juga pilihan Seperti yang Bapak bilang Kalau saat ini kamu ingin kesana ya silahkan Tapi itu menandakan Kalau kamu telah keluar dari sini dan bukan bagian dari kami Namun jika nanti kamu ingin kembali Kami pasti akan menerima kamu lagi Tapi itu berarti menandakan juga Kalau kamu sudah tidak disana lagi Kalimat tadi walaupun adanya alus ya lagi-lagi Tapi tetap aja terdapat sebuah apa ya Maksud-maksud ancaman begitu Takut banget loh kita Ini diancamnya juga secara alus Secara mental Ih jangan sampai kita ketemu sama orang model mulai Pak Richard begini ya Bahaya kali itu cocoknya Akhirnya Karin bilang Baik pak izinkan saya memikirkan semuanya dulu ya Lagi-lagi Pak Richard kayak Ya ya silahkan Mukanya masih tenang Beri bawa Air mukanya baik Begitu Tuh makanya kalian jangan menilai seseorang Dari mukanya doang Kadang dalemannya sengeri itu Yaudah Karin keluar deh tuh Dari ruangnya Pak Richard Dan ternyata dia ketemu sama Valencia disitu Jadi tadi pas mereka lagi ibadah Ibadah sesat ya maksudnya Emang ada si Valencia Tapi kan mereka gak sempet ngobrol Dan ternyata si Valencia ini nungguin Karin di luar Nah reminder lagi ya Si Valencia ini Itu seniornya Karin tuh di kampus Yang mengenalkan dia dengan gereja setan ini Yang ternyata kan juga matanya si Rehan Yang ninggalin si Karin waktu Hamidun Si Valencia langsung nanya tuh langsung nyecer Rin Lu gila ya mau keluar Emang apa sih yang belum lu dapetin Sayang banget tau Lu itu udah ditandain jadi anggota emas Karena kan lu udah ngorbanin bayi loh buat jamuan Masa depan lu tuh udah pasti terjamin Koneksi-koneksi di gereja ini tuh Gila Rin Sumpah ngaco sih Kalau lu mau buang-buang kesempatan ini semua Pokoknya si Valencia langsung merepet aja gitu ya Nadanya umpih banget Beda sama si Paris Si Karin dengan Nadanya masih lemes kan Dia masih kayak banyak pikirannya Itu bilang jawab Gue soalnya dapet mimpi dari Tuhan Val Dan orang tua sama gereja lama gue tuh Juga udah pada tau Gue bisa apa Ya terus Ini kan hidup loh Rin Kalau lu sukses orang tua lu juga yang seneng pastinya Gereja lama lu kan bisa bantu apa Yang ada lu yang ngebantu mereka Pelayanan cuma-cuma tapi gak dapet apa-apa Ih Udah lah yang pasti-pasti aja Rin Ini tuh kemakmuran di depan mata Masih aja mikir loh Pokoknya si Valen ini tuh dilihat-lihat Sebenernya kalau orang lagi GSR Keliatannya kayak temen yang care Yang support banget gitu ya Kayak pengen temennya ini maju Tapi sebenernya nyesakin Bilang lagi tuh abisnya si Valen Terus sekarang lu pikirin apa sih Takut sama Tuhan Apa takut sama orang tua dan gereja lama Karin spontan jawab bilang Ya dua-duanya si Val Tapi gue lebih bingung menghindari orang tua gue Gimana orang setiap hari ketemu Dan kalau gue masih tinggal di sekitaran sini juga Ya pasti sering berinteraksi dengan gereja lama lah Orang mereka udah tau kan Mereka mau nyelamatin gue Oh kalau gitu Tenang aja kata si Valencia Nanti gue cariin solusinya Lagi-lagi image-nya kan si Valencia Kayak temen yang penolong ya Tapi nolongnya nolong ke neraka Iya kesel banget gue Pengen kita olesin Balsung beliga gitu ya lidahnya rasanya tuh Nah pulang dari gereja itu Niat hati kan tadi awalnya Sebenernya Karin cuma setor muka doang ya Langsung runtuh segala niat pertobatan Yang kemarin-kemarin padahal udah nangis-nangis tuh Ke pendeta Felix Bener-bener manusia itu labil banget ya jadi orang Kita nih kalau gak kuat-kuat iman gitu Suka bahaya begini emang nih Ditebulak balikan hatinya tuh kayak si mbak Karin Nah pas udah sampe rumah Itu lagi-lagi orang tuanya kan ngertinya Anaknya ini sudah kembali ke jalan Tuhan Kemarin-kemarin juga udah sempet kok sampai dua kali Melakukan pelepasan tuh sama pendeta Felix By the way tapi pelepasan yang dilakukan ini Gak kayak rukiya-rukiya yang ditipi-tipi ya Yang sampe kayak teriak-teriakan gitu Terus badannya uh mulai-mulai heboh gitu Gak ada Jadi dua kali pelepasan telah dilakukan Itu pertama si Karin ya kayak cuman didoain aja Dan dia juga suruh berniat Untuk kembali memeluk Tuhan Disitu Karin sampe nangis-nangis kok menyesali perbuatannya Karena kan lagi-lagi memang tuh dia dengan sadar Semua yang dilakukannya itu dia tau sesat Dia bukan orang yang bodoh-bodoh banget Kok orang pinter dapet beasiswa Terus sesi yang kedua nih Itu ya dibaca-baca doa lagi Dan disitu Karin kayak cuman apa ya Ngerasa badannya ini memang panas Yang kayak greges-greges gak enak gengs Tapi gak ada yang heboh-heboh juga Abis itu ya tadi Ya balik lagi ke gereja setan Buat niatnya setor muka Biar tetap masuk kampus gitu kan maksudnya Eh tapi ternyata digoyahkan Jadi bisa dibilang dua kali pelepasan kemarin Agak sia-sia jatohnya ya Ya mungkin karena sebenernya niatan dari Karin ini Juga masih agak 50-50 atau 60-40 Di satu sisi dia mau-mau aja nih kembali ke jalan Tuhan Karena dia mengakui dalam hati memang dia lakukan itu salah Tapi di sisi lain dia masih memikirkan juga nih Nasib duniawinya Karena Karin semacam udah trauma Dia kan pernah ada di fase titik terendah tuh Waktu dirinya Hamidun Terus ditinggalin sama si Rehan Terus dikeluarin pula dari kampus Ih kayak nightmare banget Nah yaudah tuh semenjak orang tuanya tau Dan waktu si pendeta Felix datang ke rumah tuh ya Kamarnya Karin tuh ditempelin semacam salib gitu dari kayu Dipaku gitu di dinding Nah malam itu masih dengan pemikiran-pemikirannya Karin Dia tato di telepon nih sama si Valen Erin Gue udah punya nih solusinya Lo pokoknya besok bilang aja ya Ke Pak Richard minta tolong Untuk kontak gereja cabang di kota Tempat lo ngampus itu tuh Buat nanti lo kerja aja dulu disana sementara Ya kayak lo pelayanan kemarin lah Bilang juga nih ke orang tua lo Masuk kuliahnya tuh dicepetin Jadi lo bisa langsung cabut kesana deh Terus ya untuk masalah tempat tinggal Tenang aja Rin Lo tuh udah jadi jemaat emas Pasti nanti ada aja deh yang nawarin tempatnya Percaya sama gue Nah kalo udah gitu Jadinya kan lo bisa keluar dari rumah nih Orang tua sama gereja lama lo Udah gak bisa ngawasin lo lagi Karin yang denger solusi kayak gitu kayak Wah cakep nih Yaudah besokannya beneran Karin langsung bilang tuh ke Pak Richard Buat bantuin dia pindah lebih cepat Sesuai rencananya yang diajukan sama si Valencia Toh kan memang niatan Karin itu tujuannya Itu emang mau ngampus disana Yang cepat atau lambat ya dia juga akan pasti pindah kota Cuman ini judulnya berarti dipercepat aja Yang harusnya sebenernya masih sekitar 4 bulanan lagi gitu Tapi kan mungkin kalo mengunyi sampe 4 bulan Si Karin harus tetep kucing-kucingan sama orang tuanya Dan galau terus tiap hari ya Kelamaan Stress dia Akhirnya Pak Richard bilang oke Nanti Bapak kabari kalo semuanya sudah disiapkan Katanya begitu Nah kebetulan di hari itu juga Si Karin memang ada jadwal Buat ke gereja lama Jadi abis dari gereja setan itu Dia pergi deh tuh ke gereja lama Dengan niatannya mau pamitan Bilang nih Karin mau pindah kota Jadi dia bakalan pergi lah udah gak bisa ketemu pendeta Felix lagi Yaudah hari itu akhirnya Karin didoakan lagi tuh sama para hamba Tuhan Untuk terakhir kalinya Tapi kali itu di dalam hatinya Karin udah gak ada niatan untuk tobat Jadi dia kayak acting aja gitu ya Mengikuti prosesnya biar kagak ada yang curiga Namun disitu katanya pendeta Felix nih sempet nangis kejar Dan memeluk Karin dengan keceng banget Ya mungkin karena apa ya akan kangen Melepaskan Karin ke kota lain gitu Cuma katanya sih waktu itu nih Karin sempet berdoa Di dalam hati Kayak Tuhan maafkan saya Saya minta waktu sampe saya lulus kuliah deh Untuk bisa keluar dari semua ini Katanya gitu genks Ada-ada aja Tuhan disuruh nunggu Hebat kau ya ini Mbak Karin ya Yang ada kita manusia harus sabar-sabar gitu menunggu Ini Tuhan ya disuruh tunggu Apa kabar dunia Dan waktu balik-balik ke rumah Buka kamar nih Kalian tau kan ada pajangan salib tuh tadi yang ditempel di dinding Itu posisinya udah kebalik genks salibnya Gak tau itu siapa balikin Gak mungkin orang tuanya lah Ya orang tuanya kan taat agama banget Karin kaget ngeliatnya tuh Karena takut ketahuan sama orang tuanya Posisinya dibenerin lagi deh tuh Yaudah abis dia mandi Dia ngajak ngomong orang tuanya lah Tentang rencananya Ya tapi sebelumnya orang tuanya ini sebenernya udah tau ya Posisinya kalau Karin memang katanya kan bilang keterima di kampus itu Tapi di awal-awal kan Karin belum cerita Kalau sebenernya dia bisa masuknya karena akses di gereja setan Jemaatnya Jadi orang tuanya gak ngerti lah Dikira anaknya emang lulus ujian murni Makanya pas emang udah tau nih Terus bilang kayak di akhirnya anaknya mau ngerantau Ngekos lah istilahnya di luar kota Mereka gak kaget Cuma kayak oh udah waktunya ya Kok cepet ya Tapi di satu sisi orang tuanya juga agak merasa senang Yang berarti Karin ini jauh dari gereja setan Yang ada di kota mereka nih Lagi-lagi tapi mereka gak ngerti Kalau sebenernya cabangnya banyak di semua kota deh Intinya tapi dari orang tuanya lampu hijau lah Udah merestui beres boleh pergi Nah sambil nunggu info dari Parichat Yang rencananya paling semingguan lagi lah Karin bakal pergi Malam-malam tuh pas tidur Lagi-lagi si Karin Mimpi gitu dimimpin ada bayi Di sebuah gurun yang apa ya Posisinya penggambaran itu sama kayak mimpi yang sebelumnya Tapi kali ini langitnya gelap Jadi waktu mimpi yang sebelumnya itu kan langitnya normal Sampai agak salib terang Cuman emang posisinya di gurun tandus Ini gurunnya sama bayinya sama Tapi langitnya gelap Dan bayi itu tau-tau nangis Terus jatoh ke bawah yang kayak ketelen apa sih Pasir hisap gitu loh gengs Nah pas Karin lari ini mau nongin itu bayi Dia ngeliat ke bawah kan ke lubang tempat tadi bayi jatoh Eh ada sosok kayak manusia gitu ya Tapi kulitnya putih Cot banget Badannya juga besar Matanya merah Dan kukunya kayak tajam-tajam gitu Dimana sosok itu lagi Makan daging itu baik gengs Sekarang yang ketakutan langsung Kayak tersadar Kalo semuanya hanya mimpi Dia kayak bangun enak gitu Mual gitu perasaannya Soalnya pas dia bangun emang Itu satu kamar ya Kecium bau Musok banget katanya Yang kalo digambarkan tuh katanya kayak bau-bau pembuangan sampah ya Tapi sampah-sampah basah yang kayak Ber Gitu Gitu aja baliknya kayak Mual duluan Dan waktu sikap lagi Seringat sikap kayak Bau dari mana nih Dia ngeliat lagi tuh Salib yang di dinian tadi sebenernya udah dibenerin posisinya Gitu kebalik lagi gengs Dan tau-tau badannya Karin ini Rasanya tuh kaku Matanya tau-tau ngeblank Padahal dia lagi buka mata ya Tapi langsung gelap semua Kayak gak bisa ngeliat apa-apa Terus dia kayak Mau teriak-teriak gitu Tapi suaranya tuh gak keluar Mulutnya bisa kebuka Tapi kayak Gak keluar suaranya Rasanya tuh kayak takut banget Lo ini kenapa? Lo ini kenapa? Tau-tau ada suara yang menggelegar Kayak menggemba gitu di kamar Tapi ini suara-suara bukan kayak suara-suara kuntik Tau gitu ya Kayak suara cowok tapi serem gedung gitu Si Karin sampe mau nangis aja juga gak bisa Kayak semuanya tuh nge-stuck dalam satu waktu itu Tiba-tiba kayak ada sesuatu yang dingin gitu Nempel ke kulitnya Kayak ngerayangin gitu pelan-pelan ser Gitu Pokoknya rasanya dingin banget kayak Batu es kayak ditempelin ke kulit lo kayak Hmm gitu Dari ujung kaki gitu naik Sampai ke bagian leher Tau-tau dia ngerasa kayak dicium sesuatu Nah di part itu si Karin yang tambah ketakutan nih Kayak ngerasa Aku apaan nih? Soalnya kan tadi awal-awal dia masih mikir Apaan nih dingin-dingin gitu kan nyentuh kulitnya Kayak ngeranjangin gitu ke seluruh tubuh Tapi pas tau-tau kayak ada yang merasa Nyium gitu Beber kayak dicium Ih Apaan nih? Siapa nih? Refleks ya karena takut gitu kan namanya cewek juga Kayak semacam mau diperkaos gitu Dia dalam hati ini si Karin bilang Tuhan tolong hamba Tuhan Walaupun hamba pendosa tolong hamba Tuhan Karena jatuhnya dia emang udah gak bisa minta tolong ke siapa-siapa lagi ya Mau teriak minta tolong ke orang tuanya kagak bisa ngomong Mau gerak juga kagak bisa Ya terus mau minta tolong ke siapa Nah abis berdoa begitu Seketika itu juga Pandangan Karin yang tadinya gelap total Itu langsung bisa ngeliat lagi Nah tapi disitu Lihatnya lah Sosok laki-laki putih pucat Dengan mata yang merah gitu Di depan mukanya persis Plong Jadi itu adalah sosok yang tadi dimimpinya gengs Tapi ini nyata Beber depan mukanya Nah jadi dari posisinya tadi gelap Gak bisa ngeliat apa-apa Toto pas serang ngeliat begitu Ya si Karin langsung tutup mata lagi Karena katanya seremnya banget-bangetan Dan selama ini Karin emang gak pernah ngeliat sosok-sosok aneh-aneh Gak pernah ngeliat hantu sama sekali Dan ini menurutnya dia sosoknya lebih serang daripada sosok hantu Gak bisa dideskripsikan karena gak ada referensi juga Misalkan kayak hantu-hantu di film ini gitu Gak ada gak pernah ada Jadi wujudnya kayak aduh absurd gitu Dan pas lagi merah dan ketakutan gitu Karin berdoa lagi Ya Tuhan selamatkan saya Saya berjanji akan mengikutimu Tunjukkanlah kekuasaanmu untuk mengusirnya Tolong saya Tuhan Katanya gitu Dan gak lama Tubuhnya Karin tadinya berat gitu Kaku gak bisa gerak Kembali lagi normal Dan pas dia melek Sosok itu udah hilang Tapi Toto Salib yang kebalik tadi di dinding tuh Jatuh sampe kebelah jadi dua Karin langsung nangis lah Toto orang tuanya langsung masuk ke kamar Karena gak denger suara salib jatuh tadi tuh Salibnya gede banget Dari balok kayu soalnya Jadi keberutuknya Malam itu Karin gak bisa nahan emosinya Dia lagi-lagi cerita lagi tuh ke orang tuanya Tentang rencana kabur buat kuliah Dan dia sebenernya juga masih jadi pengikut gereja setan Semalaman sampe pagi Karin berbicara dari hati ke hati dengan orang tuanya Mengenai alasan dan ketakutan-ketakutannya Disitu orang tuanya bilang Kalau mereka gak pernah menuntut Karin apa-apa loh Menekani gak pernah menuntut Karin Misalkan harus kuliah dimana Mau punya cita-cita apa Jadi apa Berbuat apa Gak pernah sama sekali Karin ini kan anak satu-satunya Beberdi sayang malah Cuma memang dari kecil si Karin ini pintar Dan juara terus tuh Sampai dapet beasiswa kan Nah dikira orang tuanya emang Anaknya seneng belajar aja gitu kan Ada emang anak begitu ya Padahal sebenernya si Karin ini juga kayak jenuh Dia ingin kayak anak-anak lainnya Tapi merasa kayak gak bisa Waktu WSMA kan ketepet pada pacaran Tapi dia gak punya pacar Karena jelek Tapi kalau dalam hal ini dipikir-pikir Jika orang tuanya aja gak pernah maksa Terus tujuannya dia tuh apa sebenernya Sampai segitunya Ikut kerja sesat Yang semuanya ternyata memang Hanya ambisi dari dirinya sendiri Yang pengen itu Pengen ini untuk pembuktian Mungkin ada rasa kayak apa ya Dendam dengan teman-temannya Orang-orang yang ngeliat nih Bisa pacaran Cantik Dia nih pingin kayak sukses gitu Dan ada juga kan kekecewaannya Ditinggal pacar waktu lagi hamidun Ya mungkin banyak-banyak trauma-trauma Begituan lah Tapi Karin ini gak sadar Kalau sebenernya dibalik itu Dia nih punya orang tua yang selalu merangkul Dan support Apalagi kalau masalah finansial ya Walaupun orang tuanya bukan berlebih kaya-kaya banget Enggak Cuman apa yang diinginkan Karin Itu sebenernya selalu dipenuhi Kau sama orang tuanya Malahan kalau dia mau berkaca lagi Banyak kayak orang-orang Yang nasibnya lebih buruk dari dia Disitu sih Karin baru mikir Jadi kenapa juga gue kayak harus kebelingsatan Sampai masuk ke dalam sesuatu yang sesat Yang ujung-ujungnya ternyata yang bisa membantu dia Siapa lagi kalau bukan Tuhan Kayak kejadian yang tadi Akhirnya malam itu juga Karin ini memantapkan hati Untuk benar-benar kembali ke jalan Tuhan Dan melepaskan semua ambisi-ambisi Dan keinginan duniawinya Dia pokoknya pasrah deh Udah gak mau neko-neko lagi Pokoknya mau hidup tenang Dan mau membuat orang tuanya ini tenang juga Waktu mereka lagi berdoa gitu kan Bareng-bareng nangis-nangis Tau-tau rumahnya tuh Kayak gempa gengs Sampai bareng-bareng mereka yang jatuh jatohan Itu posisi jam 4 pagi loh Digiranya kan gempa beneran ya Tapi pas buru-buru keluar ternyata sepi Gak ada tetangga-tetangganya keluar Jadi rumah mereka doang goyang Dari situ si Karin bapak sama ibu Itu pergi tuh ke rumah pendeta Felix Yang gak jauh letaknya dari gereja lama Tapi itu subuh-subuh loh bayangin Yang ternyata pas sampai rumahnya Itu pendeta Felix langsung bukain pintu Kayak emang udah tau Karena ternyata memang Waktu tadi Karin sore dateng tuh ke gereja Pak Felix disitu sudah merasa Kalau si Karin ini tuh berberu sudah terjerumus Dan dia sendiri tidak bisa mengubah hatinya Karin Hanya Tuhan lah yang bisa Membolak-balikan hati manusia Makanya pendeta Felix itu nangis Karena kayak merasa gagal Dan seharian dia terus berdoa untuk si Karin Disitu pendeta Felix juga bilang Kalau gereja satan gak mungkin Mau melepaskan Karin dengan mudah begitu saja Karena Karin ini sudah melakukan sesuatu yang besar Dimana dia memberikan janinnya untuk jamuan mereka Dan sosok yang mendatangi Karin itu Kemungkinannya adalah Raja Iblis Yang memang mau mentandai si Karin Agar menjadi pengikut setianya gengs Hal itu soalnya bisa dilihat Di lehernya Karin ternyata ada kayak tanda X gitu Dan tandanya kayak apa ya Kayak semacam kulit dicap pakai bersih panas Tepat banget posisinya Tadi yang dirasa-rasa ada yang nyium dia gitu kan tadi Nah tapi karena Karin disitu jatuhnya Masih meminta pertolongan kepada Tuhan Kekuatan Tuhan itu lebih besar daripada Iblis Jadi gak bisa dilawan Dan pendeta Felix bilang Ujung-ujungnya pokoknya ini semua Adalah keputusan kamu Karin Karena kalau kamu memang mau kembali ke jalan Tuhan Itu gak bisa setengah-setengah Karena setan itu akan terus menggoyahkan iman manusia Cuma ini disitu Karin udah mantep nih Untuk membuang semua tipu daya Dan bujukan-bujukan dari gereja setan Dia udah gak peduli deh sama hal-hal duniawi Karena tadi dia sadar udah punya dua ortu Cih ortu ngomongnya jadul banget Orang tua yang support dia Dia mikir yaudahlah Gue masih bisa mungkin kuliah di swasta Ya mungkin memang mahal tapi gak bagus-bagus banget Tapi orang tua gue bisa bayarin Dan nanti setelah itu Gue masih bisa berjuang lah kerja keras Sampai akhirnya sukses Pokoknya kalau mau ada jalannya lah Pokoknya Karin meyakini itu Dan juga kalau masalah jodoh Menemukan laki-laki yang dia inginkan Yaudah lagi-lagi serahkan sama Tuhan Karena Karin juga tersadar Misalkan kalau dia tetap ikut gereja setan Nanti jodohnya gimana? Sesama jemaatnya gitu Terus nanti misalkan suaminya tuh Karena sesama jemaat ikutan Ritual One Connecting Kayak waktu itu Emangnya mau sih Karin Suaminya bercocok tanam sama banyak cewek Jangan ngadi-ngadi makannya Pikirannya terbuka lah sih Karin Akhirnya pas pagi-paginya Sekitar jam sembilanan Dilakukan lagi lah tuh Ritual pelepasan dengan para hamba Tuhan lainnya Dan pelepasan yang kayak ini Barulah rasanya Hmmmm Mamamia lezatos Antara hidup dan mati katanya genus Sakitnya sakit banget Baru-baru sampai-sampai nih Karin Digoyakan lagi nih perasaannya Karena badannya panas Nggak karu-karuan gitu pusing Dan kayak mendengar banyak bahasa Teriak-teriakan yang kayak bikin Aduh Stress sampai kayak mau nyerah sih Karin Tapi Karin hanya bisa pasrah Kayak Tuhan jika memang tubuh saya Itu tidak kuat dengan semua ini Maka ambil saya aja udah Saya berpasrah kepadamu Dan apapun keputusanmu Saya ikuti Semua ini saya lakukan Untuk menebus dosa-dosa saya Dan itu prosesnya Katanya lama Jadi kesiksa Berjam-jam Yang mana dua pelepasan sebelumnya Pernah dilakukan Itu kan paling banter Satu sampai dua jaman lah Dan nggak ada rasa apa-apaan Paling banter ya Gerges-gerges kayak demam doang Nah tapi ini nggak ngerti lagi deh Sampai-sampai kan tadi Waktunya mulainya jam sembilan pagi Itu Karin ujung-ujungnya Pingsan karena nggak kuat Dan bangun-bangun udah jam 5 sore Badannya tuh udah lemes banget Tapi perasanya enteng Dan ternyata semua orang Disana tuh masih hadir Masih jagain dia Jadi semua hamba Tuhan tuh Nggak ada yang pulang Karin nangis Tapi disini tangisannya Tangisan bahagia Karena tadipun Dalam pingsannya Ternyata dia bertemu Dengan sosok yang dia yakini Itu Tuhannya Dimana disitu dia dipeluk Dengan damai Dan Tuhannya itu Sampai berkata Terima kasih Karin Yang seharusnya ngomong terima kasih Balaupun harusnya Karin ya Makanya disitu Karin nangis Tapi rasanya damai banget Dan lega Makanya pas bangun Kekuatan untuk mantap Keluar dari kesesatan Pokoknya apapun resikonya Dia akan tanggung Dengan ikhlas Selama itu di jalan Tuhan Dan setelah semua itu Nggak lama Si Valen lepon Dia bilang gini nih Si Valen nih Karin Ber-bertega ya lu sama gue Karin bingung dong Maksudnya apaan Toto ngomong begitu Gue udah bikin lo dapetin Apa yang lo mau ya Gue udah nolongin lo Rin Coba Kalau nggak ada gue Gue yakin lo udah bunuh diri Stress Ditinggal hamil tuh sama Rehan Terus lo berhianat Kayak gini aja Yang bakal kena masalah Soalnya nggak cuma lo Rin Gue juga bakal kena Gara-gara lo Emang lo ya Nggak tau diri Moro-moro deh Pokoknya tuh si Valen Tapi si Karin kan jadi khawatir Maksudnya Kayak Lo bisa kena masalah apa Gara-gara gue Makanya Karin sampai bilang Lo keluar sekarang juga deh Val Gue nggak mau lo kenapa-napa Ini kayaknya gue juga mau lapor polisi deh Tentang perkumpulan gereja itu Makanya sebelum kenapa-napa Lo keluar sekarang Udah nggak usah ikut-ikutan lagi Maksudnya si Karin kan Mau bilangin si Valen Takutnya nanti misalkan Kalau dia beneran lapor polisi Terus ngerbok Ada Valen disitu Ya jangan sampai lah Makanya lo keluar sekarang lah Jadi awalnya memang niatan si Karin ini Mau melaporkan apa yang diketahuinya Mengenai si gereja setan itu kepada polisi Tapi pada waktu tahun segitu Hal-hal seperti ini tuh Belum terlalu dilirik Dan bukti-buktinya juga susah ya Si Karin harus ngumpulin banyak tuh Harus prepare lah Nggak bisa asal ngelapor gitu aja Ditambah lagi Ingat nggak Koneksi dari jemaatnya Itu kan kenceng banget Takut-takutnya nih Kalau berani-beraninya Kayak jadi rebel gitu melawan Bisa-bisa si Karin Bukan diserang sama setan doang Tapi sama para jemaatnya Pada punya kekuasaan tuh katanya Terus terakhir Pokoknya si Valen sampai ngomong gini Pokoknya kalau gue nggak jadi nikah sama Prayuda Ini semua salah lo Terus ditutup tuh teleponnya Si Karin kayak Hah? Prayuda siapa? Karin nggak kena Nggak ngerti juga siapa itu Prayuda Kamerah ketemu Denger aja juga baru kali itu Tapi setelah dipikir-pikir lagi nih Menurut pemikirannya si Karin ya Valen mungkin dijanjikan reward sesuatu Atas rekrutannya itu Lagi-lagi kalau kalian ingat Jika bisa ngerekrut orang ke gereja tersebut Dapet kayak upah 10 jutaan Nah karena dia udah ngerekrut Karin nih Sampai Karin jadi jemaat emas Masih jamuan bayi tuh Jangan-jangan si Valen dijanjikan Bisa nikah sama yang namanya Prayuda-Prayuda itulah Ya 11-12 kayak keinginannya Si Karin bisa mendapatkan cowok Sesuai kriterianya Ya tapi berhubung si Karin ini Membelok ya keluar Jadi si Valen tadi ngomong begitu tuh Tapi ini lagi-lagi perkiraan doang ya Nggak tau sebenernya nih Maksudnya si Valen tuh gimana Karena abis itu mereka berdua emang udah lulus kontak Nggak pernah ketemu sama sekali Dimana si Valen dan gereja itu Toto Egon Jadi memang kebetulan banget Di tahun itu ada perkumpulan sekte sesat Namanya Lia Eden Tau nggak kalian ingat nggak? Mungkin orang-orang lama yang jadul disini pada tau ya Tapi maksudnya gereja setan disini Nggak ada hubungannya sama Lia Eden Cuman pada saat itu Lia Eden kan nih viral Sampai masuk berita Dan jadi perbincangan di mana-mana Dan ujung-ujungnya ditangkep Karena dinyatakan sesat Nah mungkin karena sebelumnya si Karin juga ada mention Mau lapor polisi Walaupun sebenernya pas ngomong sama Valen di telepon itu Kayak masih wacana doang Karena Karin masih mikir seribu kali nih Konsekuensi dan sebab akibatnya apa Masih takut Cuman nggak lama Ya ilang aja gitu si gerejanya Udah bener-bener nggak pernah melakukan apa-apa Karena gerejanya kosong Jadi momennya agak bertepatan Dengan berita agama-agama sesat Lia Eden tadi Yang mana hal itu pun membuat si Karin ini Itu juga nggak diteror Jadinya sama si pihak-pihak gereja setan sana Tapi si Karin Yang gimana pun juga Pernah menjadi bagian dari gereja setan ya Hampir jadi pengurus Melakukan pelayanan kan Digaji pula Itu yakin Kalau para jemata ini nggak mungkin Bener-bener hilang gitu tau-tau Melainkan memang sepertinya lebih berhati-hati Dan menutup akses Dengan lebih private Yang nggak sembarangan orang bisa masuk Habis kalau salah-salah Nasibnya bisa kayak Lia Eden So geng sudah lunas ya Puas kalian Dengar cerita pelunasannya Pelepasannya Mbak Karin Yang di awal nih Ternyata Mbak Karin agak cukup labil ya Bikin kita kayak Hih Begitu Untung aja endingnya bener Kalau nggak gue udah banting-banting di barang Kesel nih Nah tapi untuk saat ini Mbak Karin memang statusnya sudah menikah Sudah menemukannya suami yang tepat Tapi sedihnya dia bilang Kalau ternyata dirinya sudah tidak bisa hamil lagi gengs Karena rahimnya rusak Perkara obat-obatan Yang buat Emang dikasih buat Itu gugurin janin Dan waktu itu dia sempat konsumsi Beberapa lama tuh Ya tapi semua itu Katanya sudah diikhlaskan ya Karena waktu dia meyakinkan diri kembali ke Tuhan Dia udah bilang Apapun resikonya Dan konsekuensinya Akan dia tanggung dan dia terima Dan ternyata salah satu konsekuensinya Ya itu juga sebenarnya Karena kehilafannya waktu itu ya Ternyata dia udah nggak bisa punya anak Semua ini Mbak Karin ceritakan Hitung-hitung buat sebagai kesaksian Agar teman-teman semua nih Jangan tergiur sama janjin-janjin syetan Yang sifatnya hanya duniawi semata Karena pastinya ada konsekuensi Yang harus dibayar Kalau bukan bayar di dunia Ya fix di neraka Panas tau Ngomong Oh galo aja sen Ini aja frame AC Dari kemarin belum kita servis-servis Udah ngedumam Udah berminyak banget keringetan Panas banget Tau sendiri udara Jakarta Lah apalagi neraka Yoloh yoloh Nuziblamin zali Ya thank you semuanya Thank you banget Mbak Karin Thank you banget semuanya Bilang ya Thank you Mbak Karin Begitu di kolom komen Dan buat kalian semua Yang mau ceritain juga nih Kirim-kirim Pengalaman kalian Langsung aja Kirimnya ke email ini ya Jangan email yang lain Ntar gak kakak baca Yaudah Terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadaah Sampai jumpa di teman cerita selanjutnya Sampai jumpa di teman cákan Sampai jumpa di teman cár